Rojali Dalam cerita, Rojali ini didominasi oleh para mahasiswa yang datang ke kedai hanya numpang asas wifi tanpa memesan makanan Kelompok Rojali bahkan sering memanfaatkan ruangan kedai untuk berdiskusi dengan teman-temannya Mahasiswa yang datang hingga puluhan orang namun yang memesan hanya segelintir dari mereka Rombongan ini juga tidak membuang sampah pada tempatnya sebab kemasan sisa makanan dan minuman berserakan di tempat duduk mereka Melalui video yang diunggah pemilih kedai, ia minta tolong agar para mahasiswa yang datang untuk memesan makanan atau minuman di kedainya Hmm, gimana nih menurut pendapat kalian? Komen ya